Faksa berikutnya, ironi, menderah, nasib nelayan di kampung Marunda, Jakarta Utara. Dikala tak bisa melaut karena cuaca buruk, para nelayan beralih bukan sebagai pencari ikan, tapi pemulung sampah di laut. Satu persatu sampah yang menghampar di sekitaran teluk Jakarta ini diambil oleh para nelayan yang ada di kampung Marunda, Kepu, celincing Jakarta Utara. Kalau musim angin barat datang, para nelayan ini pun mati kutu, tak bisa pergi melaut. Selain cuaca buruk, angin kencang serta gelombang tinggi, jadi tantangannya mengancam nyawa demi bisa terus mendapatkan penghasilan. Akhirnya, para nelayan beralih profesi, bukan pencari ikan, tapi pencari sampah laut. Gak 25 tahun. Itu nelayan apa aja? Ya itu ngantriin orang mancing, ngantri jemput, kalau kata ini mau jak laut lah gitu. Nyerikan juga? Iya, nyarikan juga mancing kalau lagi cuacanya bagus. Ini mah cuacanya lagi ombak begini, jadi gak bisa ngelaut-ngelaut. Ya, diem di rumah. Sampah yang menghampar bak daratan pun akhirnya jadi berkah tersendiri. Para nelayan ada yang membulung botol plastik, sampah makanan, atau kayu-kayu yang hanyut terbawa arus. Dari membulung sampah laut ini, para nelayan bisa mendapatkan penghasilan Rp1.700 per kilogramnya. Pak, untuk saat ini bagaimana sih, Pak, nelayan di daerah Marungka Kepu ini, Pak? Ya, sekarang ini lagi minim, lagi kekurangan semuanya lah. Karena cuacanya kan lagi angin-angin terus, ombak, yang nyaduk, yang apa, yang jaring, kurang, daripada ngurangin. Di sisi lain, hamparan sampah jelas jadi masalah lingkungan. Terlebih setiap harinya, satu hingga dua ton sampah diangkut dari pesisir ini. Sudah lama sekali, Pak, jadi saya kan ngerjainnya secara manual, tapi rutin, setiap hari saya kerjain, gitu, Pak. Ini sampah-sampah dari mana aja sih, Pak? Jadi, ya sampah dari, kita kan dialirin sungai dari, itu tuh, Pak, banyak tuh yang aliran sungai ke DKI, gitu, Pak. Jadi, ya sampahnya ya, muara, akhirnya di sini, Pak. Didominasi sampah apa, Pak? Ya, plastik, ya kebanyakan plastik, Pak, sampah plastik. Keberadaan sampah di pesisir Teluk Jakarta, akhirnya baksi malah kama bagi nelayan. Padahal, jika pemerintah DKI Jakarta mau berkolaborasi dengan para nelayan Teluk Jakarta, bisa kembali bersih. Para nelayan pun kecipratan berkah darinya. Di kawasan Marunda Kepuk sendiri, tercatat kini, ada 77 nelayan yang masih aktif. Nelayan itu banyak. Kalau cuaca kayak gini, cuaca angin kencang, atau cuaca buruk, itu semuanya ganti profesi, Pak. Ganti profesinya apa? Yang tadinya nelayan menghasilkan uang, menghasilkan ikan, lebih banyak. Nah, ternyata sekarang udah ganti profesi nyari gelas aqua, atau barang-barang plastik di pinggiran laut, di pinggiran kali-kali, supaya kita bisa menghasilkan uang untuk menapkai anak istri. Maka dari itu, kenapa saya bilang sangat perhatian, itu nelayan kita. Kalau tidak didukung oleh pihak pemerintah, nelayan itu akan musnah, akan mati. Kembali, warga berharap, pemerintah bisa mendengar keluhan rakyatnya. Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.